Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Fian, di video kali ini saya akan bermain game Katekyo Hitman Jadi guys, ini game pernah saya bikinkan video sebelumnya yang versi JP Ya jadi ini game sudah rilis dari Indonesia, pastinya global Game nya juga main sistem server dan ada 7 server yang kalian bisa pilih ya Jadi baru semalam kalau tidak salah rilisnya sudah 7 servernya Bahasanya, kalau kalian pas awalnya itu dia pakai bahasa Thailand Kalian relog, tapi di klik dulu ya untuk englisnya Jadi langsung berubah bahasanya Jadi, kalau kalian yang mau main ini game artisan teruskan ya Link yang dikripsi langsung di cek aja guys Sudah masuk ke tahap prologue, skain tutorial nih guys Langsung kita ikutin adventu, exploration Auto ngobrol bisa juga Langsung stack 1.1 Kita ingat saya, kita bisa bawa kartu sampai 3 dan itu ganti-gantian Jadi kalau ganti-gantian tinggal kalian menyesuaikan aja ya Kartu yang mana, menurut kalian bagus Itu yang dipakai Oke, ini guys belum pernah nonton anime-nya sama sekali ya Jadi nggak ada yang hafal untuk nama-nama karakternya ya Karena ini game RPG, ya jadi kalian dapatkan diamondnya bisa dari stack sama event-event yang tersedia ya Karena kalau gachanya itu tuh rada susah guys Jadi kalian harus banyak-banyak bersabar untuk ngumpulkan diamondnya Kayaknya ini game bisa pakai tiket ya untuk gachanya Jadi kalau ada tiket, ya tiketnya juga dikumpulin guys, sedikit-sedikit Ulti Tadi ulti kita bertiga ya Oke, oke, oke Udah Kita masuk ke dalam kapal Auto kena kombo Oh Oh, unlock support Kita ke karakter Support Support-nya Jika si Adia kah Dan nambah status ya Attack 12 sama death 12 Ya lumayan Lanjut ke exploration-nya Yang satu titik tiga Kita lawan boss Ini guys Waduh Ngapain anda di belakang gue Jalannya santai sekali Nah, ini bossnya Kyoya Hibari Kita dibantu kah Sama ini guys Nih Tuan kita ini Aduh 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 Kedesak kita boss Langsung victory Game yang gini Pasti ada mode autonya Ya Kita balik Gacet cuy Satu kali aja Tapi Tuh Kita skip Dapat karakter Yang di kapal Tadi ya Yang Bantuin kita Lawan boss Oke lanjut Exploration-nya Di satu titik empat Kita masukkan Karakter-nya Main system power Juga Ngapain Dia bawa kotak Kayak gitu Kita ganti Katar Pengguna Bom Cuy Kalau KTQ-nya kan Pengguna Api S ya Oke Oh Belum kelar Kita ulti Mantep Sekali Ultinya Walaupun Gak ada visual Efeknya ya Tapi udah mantep Tuh Kita lawan Koki Cuman Kroco Aja kok Kita desak Makan tuh Desakan maut Sambai Bombu Hateru Makan 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 Tapi Hitnya Jangan sampai Lepas Kalau mau Bagus Jadi kan Fokus Ngedesak Desak Desak Gitu Nah Kita ke lobby Lagi Ke karakter Namanya Tunayoshi Sawada Kita dapat Lagi Buat Nambahin Attack Lumayan Nambahin HP Terus Oh Dipromot Juga Sudah Dan Mulang Dari awal Lagi Ya Kita lanjut Eksplorasinya Di 1.5 Yang 1.6 Lawan Gurita Guys Boss Besarnya Ya Yang 1.3 Tadi Ya Boss Biasa Aja Boss Boss Elite Datang Dari Mana Anda Boss Amor Memang Mampu Lagi 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 Oh Sudah Kita Lanjut Keluar dari Area Kapal Terus Moh Terks Tuh 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 Uh 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 Wuh 19 Wah Lepas Kombonya Guys oke lanjut-lanjut 20 lah wah nanggung mana juga masih bisa habis ya tuh yang warna biru sampai bambu Yosya 10-day menoyak mita tata wuuh dapat collection lagi kemana oh exploration mission tinggalkan kerjakan ya ada weeklynya juga dan hadiahnya berbeda-beda oke kita ke lobby dulu ya kita ambil nih hadiah awalan dapat tiket gacha 5x dapat karakter sampai tiket gacha 10 sama apa ini guys precision strike yang lumayan dapet itu oh ini collection gallery nya tinggalkan kumpulkan aja dapet hadiah kah ini di bawah nih oh gak dapet apa-apa guys cuman gitu aja kalau ini tinggalkan kumpulkan dapet 20.000 hadiahnya beda-beda kah oh sama guys tuh iya guys sama aja kalau gift ini tinggal cari bahan-bahannya ini support kartunya ya udah kita ke bank kita ke bank material kita source oh bisa didapatkan chapter nya kita ada punya tiga tadi deh sama santu script nya SR support nya ada nih tiga cari kotak-kotakannya aja ada first stop up nya nih guys dapet karakter SR harganya 15.000 THB Thailand itu guys THB bonus nya oh itu kalau kalian mau beli ini tinggal kalian beli ya ada Neobi Event yang bisa dikerjakan selama 7 hari berturut-turut buat dapetnya Syosu Nayoshi Sawada fragment kali 25 ini dari top up nya tinggal payment token beginner nya extreme fight bonus gacha sama sale gift itu aja lah kita ke gacha nya ini banner nya ada dua ya jadi kalian tinggal nentukan mau yang mana kalau saya sih coba yang ini dulu kita skip hmm dapet karakter ya satu nih namanya Chrome Dokuro oh ini bisa gak huh harus 2400 2400 wik wik pokoknya gacha aja lah ya kita mencoba kohokian ini guys ah tidak hoki kita dapet lagi buat gacha satu kali gacha ini ya satu kali tidak ada yang bagus deh busuk semua nah ini kan tinggal kerjakan nih wiklinya selama 7 hari juga lanjut ya ke exploration lawan boss kurita langsung kita langsung kita coba lawan boss yang katar peletak tadi itu gak saya pake ya coba katar yang kita dapat dari gacha aja kita skip buritanya ada mekanismenya juga oke kan tinggal gini-gindar aja ya karek bossnya kali-kalian boss oke dikit lagi coba ultinya uuuuuh gaya gaya sampai 69 hit 70 70 lebih guys dapat hitnya naik level otobetanya udah kebuka ya jadi menurutkan gimana kalau saya sini game ya seru-seru aja walaupun kalau kalian mau beli free stop upnya itu pakai uang Thailand ya karena ini game masih original Thailand kalau bisa dibilang bahasanya ya walaupun sudah bisa diganti ke bahasa Inggris oke dadah selamat menikmati terima kasih telah menikmati